Subscribe BDHP Channel untuk mendapatkan tutorial menarik seputar HP setiap hari. Halo kawan, selamat datang di BDHP Channel. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengaktifkan fitur split screen di HP Android. Karena dengan fitur split screen, kita dapat membuka 2 buah aplikasi secara bersamaan. Dan pada tutorial kali ini, kita tidak perlu menginstall aplikasi tambahan. Yang tentunya akan memberatkan kinerja smartphone Android. Oke, kita langsung saja. Sekarang kamu bisa pilih aplikasi yang ingin kamu split screen. Misalkan pada contoh kali ini, saya ingin melakukan split screen pada aplikasi WhatsApp. Silahkan kamu buka aplikasinya. Selanjutnya, kamu lihat di bagian paling bawah. Di sini terdapat 3 buah tombol utama. Kamu bisa pilih tombol text manager atau tombol recent apps. Setelah seperti ini, kamu perhatikan di bagian paling atas. Di sini ada fitur yang bernama split screen. Kamu tinggal pilih saja. Kemudian pada aplikasi yang ingin kamu split screen. Kamu tahan lama seperti ini. Lalu kamu drag dan kamu bawa ke paling atas. Kemudian kamu lepas. Untuk aplikasi WhatsAppnya, sudah berhasil kita split screen. Selanjutnya, di bagian paling bawah di sini. Kita diminta untuk membuka aplikasi yang kedua. Kamu pilih saja. Dan sekarang kamu bisa cari aplikasi kedua yang ingin kamu split screen. Pada contoh kali ini, saya akan split screen aplikasi YouTube Go. Dan pada aplikasi YouTube Go, kamu juga bisa memutar video. Bisa kamu lihat. Di sini kamu bisa melakukan chatting sambil menonton video di YouTube. Ini sangat mempermudah sekali. Sehingga kita tidak akan ketinggalan momen ketika menonton video di YouTube. Sambil melakukan chatting. Dan lalu bagaimana caranya untuk mengembalikannya ke semula. Caranya sangat mudah sekali ya. Kamu bisa perhatikan. Pada bagian garis yang ada di tengah ini. Garis ini memisahkan antara split screen aplikasi yang di atas dengan yang di bawah. Kamu bisa klik pada bagian titik putih ini. Lalu kamu geser ke bagian paling bawah. Setelah itu kamu lepas. Maka untuk aplikasi yang pertama akan menjadi full seperti ini. Dan kamu bisa melakukan chatting seperti biasa. Seperti aplikasi WhatsApp pada umumnya. Oke demikian cara untuk melakukan split screen di HP Android. Kalau kamu suka dengan video-video seperti ini. Kamu bisa klik subscribe BDP channel. Agar kamu selalu mendapatkan tutorial menarik seputar HP setiap hari. Oke saya Bang Sin untuk diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.